Gimana ceritanya? Kok bisa tiba-tiba langsung chat-chat mereka? Emang ada rasa dari... Iya, rasa awal itu gimana? Gini nih, ada yang ada. Gak pernah mengaku. Bener, gak pernah mengaku. Yang mana nih? Mata-mata. Tunangan, tunangan. Udah belum minta? Hai! Nah, di sini ada Kak Ibnu. Aku mau nanya-nanya ke kalian. Eh, Kak Ibnu sama Karilin. Sini dong. Mau nanya-nanya apa sih, Dip? Alah. Jadi, supaya aku tuh sama Kak Ibnu udah... Kayak temenan dari waktu kita... Tahun 2005, kan? Iya. Pokoknya Kak Ibnu di... TM, manajemen. Aku dipotret, jadi kita tuh sering banget... bareng, ngumpul bareng. Dan aku gak jangka sekarang dipacar sama kakak aku. Oh my God. Oke, toks dulu deh. Biar gak selek ya. Hahaha. Maaf, maaf, maaf. Aku mau nanya langsung dulu ya. Bukan gak sih yang nanya dia loh. Hai. Gimana sih kok bisa tiba-tiba ini... Pertanyaan tentang ekonomi maku bisa? Oh enggak, gak bisa. Tanyaan tentang perasaan anda kepada kakak saya. Waduh. Bagaimana, kenapa bisa? Dari kapan? Kok bisa tiba-tiba langsung ngajakin... Tunangan, tunangan, tunangan gitu loh. Itu kan tercep. Cepet banget kan? Baru deket. Terus tiba-tiba tunangannya itu kenapa? Ah, jawab dong. Jadi ini awalnya ketemu dulu. Oke. Atau langsung awal kenapa memutusin tunangan. Oke. Kalau aku sih udah tahu ya awal mereka ketemu dan kenal kalau teman-teman... Jadi gini teman-teman sebenarnya... Ya tadi yang seperti Dede bilang, Dede bilang. Kita tuh udah lama banget kenalan. Udah lama banget teman-teman main. Terus teman-temannya Dede juga main juga. Sama kita najus terus sama kakaknya. Jangan main. Iya, iya. Iya kan? Udek itu... Dulu jamannya sinetron. Multifision dulu sinetronnya masih ada di mana-mana. Pertama kali itu 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu. Lalu iklan sama kakak. Ya, saya paham itu. Terus? Iya, waktu itu kita belum sama-sama masih single sebenarnya. Iya, masih belum 20-an. Iya. Belum nikah sebenarnya. Belum nikah. Iya, kopi lain hati. Terima kasih. Tos. Tos. Udah gitu... Ya udah. Cukup kenal itu aja. Kalau Ririn Eka Wati adalah hak-hak kamu. Oke. Maaf ya, aku masukin Instagram dulu. Kopi lain hati. Gak apa-apa aku tanya, kak. Oh ya. Wah. Terus abis itu salah. Kemudian sinetron. 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 Udah Misa, segala macem. Sempet lagi ketemu sinetron setelah kembali iklan. Oke. Waktu itu disenyumat. Oke. Nah, itu masih yang... Itu satu frame apa enggak? Belum. Oh, enggak satu frame? Belum. Oh, jadi cuma satu lokasi aja. Satu lokasi. Tunggu sama-sama. Oke. Tunggu sama-sama. Aku baru ingat kamu duduk di bajau sana. Aku di sini. Oke. Aku baca skrip. Dia sempat liat-liatin. Oh, jadi sebelumnya gak ingat? Aku ingat. Aku pernah kerja bareng sama dia. Tapi ada momen dimana aku baru ingat kalau kita tuh pernah nunggu tape di ruangan yang sama gitu. Oke. Iya, betul. Ya, betul banget. Betul. Terus, yaudah. Apa namanya pendapat aku tentang kakak saya itu yaudah. Cukup tahu itu kakaknya. Kamu. Dan cutek. Oke. Kakak itu emang tipenya kayak gitu. Kalau dia belum ngerasa kenal. Terus... Gak mau sosok kenal. Iya, gak mau sosok kenal gitu. Bukan berarti dia sombong atau apa. Emang begitu pembawaannya daripada dia takut kalau dia dibilang SKSD gitu. SKSD. Eh, memang gak itu. Itu maksudnya kenapa kakak bersikal seperti itu? Iya, iya. Bener itu sih gak salah. Apalagi sama cowok. Cuma kan itu kan yang ada di frame-nya aku saat itu. Jadi mau negor juga sungkan. Mau ngajak main juga sungkan gitu. Iya, pokoknya gitu. Nah, terus udah. Itu lewat. Lupa. Nah, kita kan ketemu lagi tuh. Enggak, kakak. Setahu aku kalian tuh pernah MC bareng di Bali itu? Bukan, bukan, bukan. Oh, bukan. Pernah kerjaan baru kita lagi? Enggak. Oh, enggak pernah. Oh, oke. Berarti? Informasi salah itu ya. Eng-eng. Oke. Berarti pas kita ke resource. Ya gak apa-apa. Agak salah. Ya itu kan masalah. It's okay. Oke. Bukan, bukan. Terus. Oh, beda lagi. Terus. Terus. Ya udah, abis itu udah gak ketemu lagi tuh. Salah banget gak sih? Ketemu paling acar-acar. Takut. Aku pura-pura kerja aja ya. Ya udah. Karena info. Video ini di zoom. Oh, iya, iya. Enggak. Ini di zoom. Takut. Ya Allah. Ya ampun, pakai takut gitu sih. Aku cuma mau nanya gitu. Takut. Kenapa? Kenapa? Kok bisa takut? Ada apa? Salah ngomong apa-apa. Ya, iya. Ya gak apa-apa. Ya oke. Terus oke. Lanjut lagi pas kita ketemu kemarin syuting film. Syuting film. Ya itu juga gak ada. Maksudnya gak ada orientasi apa-apa. Biar kayak, oh iya sama ini, mainnya sama ini, sama ini. Dan kita gak kenal lagi. Apa kabar? Gitu kan. Nah, pas syuting. Ya itu. Eh, ada yang mau cobain mie ayam gue gak? Gitu kan. Nah, aku taruh tuh. Makan kita. Terus kamu juga bilang. Enggak. Aku kan itu ulang tahun. Eh iya. Iya. Gini-gini. Kamu ulang tahun. Terus aku bilang. Eh, kita makan-makan ya. Aku bawain dagangan aku. Terus kamu bilang. Eh, kalian mau kopi gak? Kopi kakakku. Ya udah boleh. Boleh. Jadi, hari itu kita banyak banget. Iya. Dan kita kan selalu syuting gitu ya. Selalu bawa makanan. Dede ini kalau syuting ya kerja. Itu padahal olahraganya rajin. Terus makanannya sehat. Tapi pas begitu syuting itu makanan apa aja ada. Jadi biar balance gitu. Makanan sama olahraga tetap seimbang. Itu penting kan. Jadi itu kalau di lokasi syuting. Itu makanan tuh apa ada. Karena kalau makanan. Minuman. Kopi-kopian. Apa? Boba. Terus cake, donat. Ada. Semuanya ada. Cheesecake. Oke lanjut. Kenapa tiba-tiba ngomongin. Aku nanya kan tadi belum dijawab semua. Pertanyaan aku. Apa tuh? Terus. Oke pas kita syuting gitu. Gimana ceritanya? Kok bisa tiba-tiba langsung chat-chat mereka? Emang ada rasa dari. Iya. Oh iya. Ya rasa awal itu gimana? Gini nih ya. Ada yang ada. Gak pernah mengaku. Bener. Gak pernah mengaku. Yang mana nih? Ya kalau kamu dulu pernah ada rasa. Iya. Aku tuh dulu sempet pas awal syuting. Iklan. Iklan rokok. Oke. Aku tuh ngeliat. Ih cantik ya. Gitu. Cantik ya. Terus pas ngeliat. Ih ada yang nungguin. Males ah. Oke. Cantik ya. Ada yang nungguin. Males ah. Gitu. Jadi yaudah. Lewat gitu aja. Terus yaudah. Seiring berjalanan waktu ketemu lagi. Cuma ya. Cantik nih. Cuma ya. Begitu deh. Judas gitu. Eh kan gak kenal. Betul paling gak kenal. Ya jadi kita udah ada batasan saat itu. Ngontrobos kan gak berani. Nah Kak. Karena aku tuh orangnya paling gak suka banget. Bikin orang annoying atau nganyakan. Oke. Jadi yaudah. Terus. Tiba-tiba. Pas aku udah sendiri. Temen-temen tuh pada ada yang bilang gini. Lu kenapa gak sama Ririn aja. Ada beberapa temen deh. Oke. Kamu kenal lah. Salah satunya ready. Ya ready. Terus ya apalagi tuh. Ada. Anak-anak yang di Okejek. Sempet tau juga. Pernah denger. Kalau aku tuh dulu. Ririn Nekawati tuh salah satu. Iya. Setelah itu. Ya udah. Aku bilang. Eh. Gue sih suka sama Ririn. Kamu Ririn suka sama gue. Kan gak mungkin. Gitu. Lihat aja. Kayaknya gak banget ketemu gitu. Itu kayak air sama minyak. Iya sih bener. Kayak gitu loh. Kenapa kok. Maksudnya gak ada bayangan. Kalau misalnya mereka bisa kayak cocok gitu. Iya gak ada. Di kepala aku aja gak ada. Dari tampilan luar ya. Nah itu dia yang kita gak tau kan. Tiba-tiba nih kenapa. Pas cat-catan. Iya. Awalnya kita kayaknya nih. Saatnya deh. Nyambung. Nyambung nih. Nah itu ya pas kita tuker-tukeran makanan. Eh Pak. Aku ngasih dagangan aku. Kakak kasih kopi. Oke. Itu udah berasa tuh. Itu tuker-tukeran ini Mas Dah. Tuker-tukeran postingan. Iya. Baru tukeran posting udah berasa. Tapi intinya deh sebenernya. Yang kendaraan itu dari kamu deh. Belum. Kakak belum kan. Aku tau. Aku tau kakak belum. Belum. Aku orang gini-gini. Sok tau. Baru tukeran. Bagi carinya di pas pertama kali. Aku setik tau kayak Ibnu. Kayak Ibnu bilang. Oh ini kapinya kakak. Eh. Aku temenan sama kakakmu loh. Oke. Disitu gue udah tau. Gue udah bisa baca. Ini pasti suka sama kakak gue. Bener kan? Hehehe. Hahaha. Beneran. Terus pas terakhir. Eh pas abis itu besokannya. Terus dia bilang gini. Kakak apa kabar? Baik. Oke. Mulai menjurus pelan-pelan. Oke. Aku udah pilih. Aku udah pilih. Makanya apa kau pilih? Nah itu kan sebelum. Maksudnya sebelum. Apa ya. Aku chat dia. Terus juga. Kita juga. Aku juga belum tau kalo dia suka atau engga. Lebih yang kayak nostalgia aja gitu. Dulu pernah kerja bareng. Aku bilang. Aku dulu pernah kerja bareng sama kakak. Iya. Mudah-mudahan dia masih inget gitu. Ya udah. Nah banyak yang bilang. Lagi gini. Eh Rili tuh baik banget. Lagi Rili tuh baik banget. Lagi Rili tuh baik banget. Lagi Rili tuh baik banget. Tapi kan di framework kan belum nyampe tuh. Dan belum terbukti gitu loh. Kebaikannya apa gitu loh. Karena ga deket. Karena belum kenal gitu aja. Nah pas tiba-tiba. Tukaran makanan. Aku posting. Kopinya. Tak gitu. Nah dia repost. Iknu makasih ya. Terus dia bilang. Katanya kamu juga punya. Mie ayam ya. Aku mau dong nyobain. Kata dede enak gitu ya. Ya udah. Aku kirim. Aku kirim. Tiba-tiba dia posting. Dan postingnya ga satu. Banyak gitu. Dan aku. Tau ga apa. Aku GRM. Ampun. Sisi makanan posting. Ini cuma di posting aja. Cuma GRM. Padahal gengs. Karirin itu semua yang ngirim. Temen-temennya dia semua posting. Asli. Itu dia makannya. Jadi kalian nih pelajaran ya. Kalo ada cowok. Game-game makanan. Posting yang banyak. Dia happy aja. Aku langsung gini. Gatuh. Gitu. Segitunya. Segituh happy-nya. Ini beneran. Sumpah. Jadi. Beneran segitunya. Rasanya Kak Ibnu itu. Ternyata. Gitu. Karena gini deh. Aku tuh punya modal. Dulu rasa. Yang dari awal ketemu. Cuma awalnya suka gitu-gitu doang. Terus suka cuma ngeliatin. Dan aku follow Instagramnya ketika temen-temen aku bilang. Kenapa lu ga sembarin. Itu kapan tuh? Berapa tahun lalu? Mungkin dua tahun lalu. Oh wow. Dua tahun lalu. Oke. Kalo kata orang itu cidaha. 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 Kenapa? Kenapa itu tuh? Cidaha gue. Cinta dalam hati. Maaf ya. Terus? Oke. Terus. Terus. Iya. Terus. Terus aku follow? Kamu follow kakak? Aku follow kakak dulu. Belum. Belum. Aku belum di follow. Beneran. Sumpah aku belum di follow. Oke. Gak apa-apa, aku bilang. Terus sekarang lihat. Terus setelah itu, setelah tukar-tukaran dagangan kita, baru di-fallback. Oh, oke. Setelah 2 tahun. Aku happy banget. Oke. Nah, setelah itu baru kita chat-chat. Terus pas chat lebih dari sekali, itu udah terbang. Ih kok beneran ternyata dia baik, gitu. Oh dia baik, beneran dia baik, gitu. Segitunya. Oke. Udah deh. Wow. 2 tahun yang lalu, intinya dari 2 tahun yang lalu. Dari 18 tahun yang lalu, udah ada rasa suka. Tapi ternyata kakak ada pasangan. Aku juga. Oh, oke. Tapi setelah itu iya. Intinya dari 18 tahun, ada rasa. Terus, pas ketemu lagi. Dia follow dulu 2 tahun yang lalu. Iya, pas syuting, lihat-lihatan. Cuma bisa lihat-lihatan doang. 2 tahun doang. Terus, 2 tahun kemarin di follow karirinnya tapi gak di follow back. Berarti dari bulan apa tuh tahun ini yang di juli? Juli. Juli. Oke, juli. Di follow back lagi ya. Tanggal 11 Juli. Oh, berarti aku. Oh, jadi gara-gara kirim kopi ke aku itu. Betul. Makanya sebenernya itu ya kalau ditarik ke belakang. Ini semua gara-gara kamu loh deh. Jadi gara-gara aku? Iya. Sekarang tidak langsung loh ya. Oke, oke, oke. Kamu yang ngenalin dan bawa aku ke kak. Iya, iya. Karena kan aku kirim kopi loh. Iya. Dan pas aku cobain mie. Aku juga bilang. Kamu. Kak kamu sih cobain mie ini. Karena yang kita suka. Mie nya kecil-kecil. Terus pedusnya pas. Karena kita pedus gue ini. Kecil-kecil. Sekarang kak. Ipnu jualnya kayak gitu. Oh my God. Jadi ternyata dari omongan saya dan makanan. Makanan. Dan dagangan. Oke, oke, oke. Terus kenapa bisa. Jadi dari Juli deketnya. Terus pacaran itu kapan? Udah gak usah diomongin pacaran. Loh, kak saya nanya. Ini sebentar ya. Tentang mereka ini kakak adik. Jadi saya yang diserembuni. Iya, iya. Gak apa-apa. Saya udah sering panya langsung. Aku gak panya langsung. Tapi kan itu pasti nyungguin. Karena menurut Ibnu kapan, menurut aku beda. Oke, oke. Menurut Ibnu kapan. Jadi menurut aku gini. Aku waktu itu lagi main motor. Oke. Aku lagi main motor lagi ke ujung kulon. Oke. Dan itu kalau gak salah. Harusnya rencana tiga hari, tiga malam. Jadi molor, kalau menyasar. Jadi lima hari. Oh, iya jatuh. Jatuh, betul. Dan laporan. Iya, iya. Oke. Terus? Gini. Kan. Aku gini. Balik lagi aku tuh paling gak suka. Kalau aku udah mulai annoying. Terus kalau misalnya aku tanya. Terus gak jawab lama. Oh, jadi kayaknya gak nyaman nih. Oke. Pasti aku mundur. Oke. Pasti aku yang yaudah nyaga. Gitu. Nah. Aku chat. Setiap aku chat. Kayak aku awal ngucapin. Good morning. Gitu. Selamat pagi. Gitu. Ririn udah bangun. Kayak gitu. Lagi apa. Terus aku tau dia aktivitinya. Kalau misalnya pagi. Terus pasti ada iaya. Dijemur. Dijemur. Apa segala macem. Nah itu aku. Olahraga sekadang-kadang. Kadang-kadang. Nah aku kenalan cuma di postingan doang. Jadi penduduk ini. Di antara duta olahraga. Duta kesehatan kepada kami ya. Lanjut. Lanjut. Kalau aku lebih meminta. Kan quality of life. Oke. Enjoy my life. Makan enak. Tapi kalau aku ya. Tetep olahraga. Olahraga ya skipping. Bukan tapi. Bukan kayak kalian. Kan beda-beda orangnya. Kalau aku menurut aku. Salah satu me-time. Aku olahraga. Yoi ga? Yoi banget. Yoi banget. Banget setuju. Terus gue mesti yoi. Kan bener-bener ada me-time orang. Iya. Nah saat itu aku main motor. Mitainya. Sama temen-temen. Lagi bikin konten juga sekalian. Nah setelah itu. Kita tetep chat. Ngomongin. Ini itulah. Pokoknya udah mulai ngomongin. Kamu lagi apa. Dan itu dijawab. Nah itu kan artinya kayak gimana ya. Sambut ya. Iya. Itu tuh GRnya minta ampun. Meskipun gini. Meskipun saat itu mungkin Rene Kawati ga suka sama. Ini dia karena faktor. Baik aja. Ini orang nanya. Gak apa-apa dia. Aku udah seneng gitu loh. Cuma. Ini orang kok rajin banget. Setiap aku chat. Dia bales. Setiap aku tanya. Dia jawab. Terus kadang-kadang dia juga suka nanya. Lagi apa gitu. Dia juga suka nanya gitu. Nah terus akhirnya bikin pengakuan lah. Mulai gitu. Eh sorry banget nih. Gini. Lewat chat tuh. Lewat chat. DM atau DM? Ya kayak ga tau aja. DM. Oh my God. Lewat DM. Karena aku bukan WhatsApp. Aku jelasin ya. Kenapa aku tuh jarang banget muka WA. Karena aku tuh kerjanya di sosial media. Terus udah kayak mulai bikin pengakuan kan. Ini anak baik. Tanya deh. Daripada nanti kegairan sendiri. Nih harus mulai tanya nih soalnya. Saat itu main motor udah ga bisa diem. Ga bisa diem. Iya aku denger dari Om Gareng gitu. Oh iya Om Gareng bilang apa? Om. Waktu kalian pergi, Gitu bentar-bentar nyari sinyal. Hahaha. Karena kan itu mainnya ke hutan ya. Maksudlah, perkampungan. Nya. Benar-benar nyari sinyal. Benar-benar liat handphone. Itu sebenarnya sebelumnya dia ga pernah kayak gitu. 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 Gak pernah pengen handphone. Gak pernah. Gitu nan ke? Gitu. 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 Itu paling bisa terbentuk-bentuk merokok. Aku berhenti, isi bensin. Yes. Oke. Bidah ya. Kalo orang lagi tuh lengkap Marang tuh kayaknya ngepengen jauh-jauh dari handphone-hand. Semoga nanti sampai kapan. Aku begitu terus ya. Harus. Amin. Terus? Jangan awal-awal aja ya. Nanti dulu lah. Menurut Kak Ibnu. Kalo Kak Lirin? Aku ikut dia aja. Harus aja. Oke. Karena aku jujur waktu awal-awal dia deketin, dia udah mulai kasih tau kalo dia suka. Aku tuh bilang, maksudnya aku juga pasti ada rasanya kan. Aku, oh iya aku selesai, suka ngobrol sama dia. Tapi karena memang aku ga mau punya hubungan yang serius. Maksudnya cuma temenan aja. Jadi aku tuh masih kayak pengen kenal dia dulu, pengen tau dia seperti apa. Ini dia beneran serius deket sama aku, mau deketin aku. Atau cuma sama, kayak main-main doang. Karena kan yang... Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang kita tau maksudnya Ibnu tuh banyak deket sama cewe juga dulunya gitu. Single? Ya single ya. Yang gak apa-apa. Yang gak salah. Jadi aku juga gak mau kayak sama seperti dia. Aku juga gak apa-apa. Ini buat iseng-iseng doang. Kalau iseng-iseng, sorry ya. Aku gak ada waktu kayak gitu-gituan gitu. Dan sampai aku ngutusin untuk punya hubungan sama orang. Umpamanya one day gitu. Maksudnya pada saat aku berpikir, berarti aku beneran gitu loh. Jadi aku tuh masih kayak jalan dulu deh. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Dan aku selalu bilang, jangan deh. Jangan-jangan. Jangan kecepetan. Itu juga gak mau. Dan tipenya sih kait yang aku kenal ya. Tipe kait penutup kan orangnya baik banget ke semua orang. Mungkin beberapa orang bilang kaitmu itu playboy. Atau suka gonta ganti cewek. Nah, mungkin dari beberapa orang salah tangkap. Nah, salah tangkap. Mungkin karena dia emang terlalu baik. Dan mungkin orang tuh kayak dibaikin dikit. Langsung, ah gue suka. Ah gue disuka. Nah gitu. Dan karena aku emang udah kenal lama ke Ibnu ya. Jadi pahamlah dia itu baiknya gimana. Dan aku juga untungnya berusaha menempatkan diri. Kalau gue itu cuma temen. Dan untungnya aku gak deket dulu ke Ibnu ya Allah. Kalau deket kan pasti ada kerenggangan di sini. Itu masih amin banget sih ya. Itu tadi yang aku bilang. Untungnya, iya bener kan. Iya. Udah temenan udah lama. Terus, aku gak nyangka kalau sananya kak Ibnu bisa sama kakak gitu. Aku bilang, gak usah gak nyangka. Syukurnya kalian dulu gak pernah deket. Kalau deket itu sih gak mungkin. Aku udah gak mungkin. Iya, iya. 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 Kalau keluarga kalian pengen saudaranya baik-baik aja. Jangan pernah pacar. Mengerabas aturan-aturan yang sudah ada di sini. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Pasti akan aneh dan hokus banget. Pasti sih. Iya, iya. 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 Mungkin beberapa yang menurut aku atli ya. Karena aku orang beranggapan. Iya, bener deh. Bener. Playboy kayak kasih harapan ke orang. Tapi kan sebenernya jadi mungkin lebih baik. Baik? Iya. Dulu nya begitu. Oh, iya. Sekarang jadi manusia yang lebih baik. Baik, iya. Ketimbang sebaliknya. Tapi apapun itu kan, itu pilihan orang. Iya. Kalau dia memang nyaman, ya udah terserah dia. Tapi yakin deh, setiap orang pasti pengen punya kualitas hidup yang jauh lebih baik. Iya, betul. Pasti. Tapi itu kalau aku bilang wajar. Dia single, dia mau cari yang terbaik. Jadi kalau senangnya emang ini nggak cocok, dia cari yang lain. Sampai dia menemukan mungkin orang yang pas. Aku saat itu kenapa? Kayak apa? Lebih. Aku nggak mau nikah lagi. Aku putusin gitu. Jadi kalau mereka... Sempet gitu? Sempet. Memang. Sempet. Sama. Kayak aku juga. Cuman Rini adalah orang yang selalu bilang, Nggak, nggak bisa dong, Kak. Kamu kayak juga. Oh, iya. Dia selalu bilang, Nggak bisa dong, Kak. Kamu kan hari tuanya nanti mau sama siapa. Karena anak-anak pasti akan punya kehidupan masing-masing dong. Kalau aku tuh dulu sempat mikir gitu juga. Aku masih idealis. Hari tua aku sendiri nggak apa-apa. Oke. Gitu. Aku nggak masalah. Gitu. Aku dulu. Aku tetap bisa bahagia. Aku bisa jalan-jalan. Aku bisa. Dan sekarang... Mereka udah tenangan. Gang. Yang tadinya Kak Ibnu nggak berpikiran. Kayak udah deh nggak usah nikah ya. Nggak usah. Terus karirin juga. Kalau itu aku bisa beranggapan ya. Kayak waktu itu ditanya. Ditanya. Gini deh. Teman-temanku sayangku. Kalian dalam keadaan baru selesai. Iya. Lagi berduka banget. Terus ditanya. Kapan nikah? Hello. Lagi kapan nikah lagi. Dimikir gue tidur aja bisa apa. Enggak terus ditanya itu. Ya pasti yang kejawab pasti. Lontaran yang... Apa yang dipikirkan saat itu. Nggak kepikiran saat nantinya. Tapi aku nggak apa-apa sih. Banyak banget soalnya... Izan yang... Ya... Comment-comment atau nggak. Sampai ada yang DM. Atau sampai... Kayaknya... Kak, ingat dong dulu pernah ngomong ini, ini, ini. Nggak apa-apa. Terus raja orang ngomong seperti apa. Cuman kan yang mesti ditahu adalah... Di saat kita ngobrol gitu. Di depan teman-teman infotainment atau apa. Kadang-kadang tuh memang suka ada yang di cut-cut juga. Aku kalau ngomong, makin panjang mungkin yang ditampilkan... Cuman setengahnya. Di saat aku ngomong, aku nggak mau nikah saat ini. Nah, dia nggak pernah kasih tahu belakangnya. Sebenarnya itu kalau mau lihat omongan aku itu... Coba lihat Youtubenya Usi deh. Itu aku bener-bener ngobrol dari hati ke hati... Dan nggak ada yang nikah. Jadi dari awal sampai akhir, aku selalu bilang... Memang untuk saat ini aku nggak pernah... Nggak ada kepikiran buat menikah. Untuk saat ini, tapi... Aku nggak pernah tauan deh. Aku bilang keuntungan kasih jodoh. Bagaimana aku tahu? Aku selalu bilang gitu. Tapi nggak apa sih. Orang berhak, mau bicara apapun. Karena semua orang punya pilihan untuk menilai orang lain. Dan aku... Membebaskan buat semuanya mau menilainya seperti apa. Gitu. Selagi aku nggak mengganggu orang lain. Menyakiti. Atau nggak menjahatin orang. Karena... Ya... Inilah pilihan aku. Oke. Terus kenapa bisa tiba-tiba berpikiran... Eh... Yaudah deh gue lamar Kak. Yaudah gue lamar. Terus tiba-tiba... Dimihi Sumba dengan ada... Kayak... Lampu-lampu dipinja panas. Sweet banget kali, gengs. 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 Masih like dinner gitu ya. Sweet banget sih. Ya ampun. Udah sweet banget makan sama ciletok. Wow. Enggak, 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 enggak. Makanya baru aku mau nanya itu gimana. Oh bisa. Itu nggak tahu. Itu pengalaman. Aku punya pengalaman makan malam... Seromantis itu... Dengan suasana yang benar-benar... Apa namanya... Well prepared lah. Itu baru semalam. Baru kemarin. Baru kemarin sama kakak. Wow. Jadi... Memang saat itu... Kayak memang udah kita siapin. Lebih tepatnya aku sih. Aku yang niapin. Aku nggak tahu sama sekali. Dia nggak tahu sama sekali. Oke. Cuma tahu emang lagi mau. Iya. Karena kakak lagi ada kerjaan di sana. Oke. Terus aku nyusul. Nyusul. Aku nyusul karena aku bilang gini. Aku juga pengen ke Sumba, ke Nehi gitu loh. Itu inceran aku juga. Itu salah satu. Destinasi. Kita destinasi aku. voice list aku dari dulu. Aku pengen banget ke sana. Dan ternyata pas kita ngobrol. Itu ternyata dia juga pengen kayak gitu. Dan kebetulan pas kakak bilang lagi ada kerjaan kesini. Eh aku juga lagi libur. Nanti... Boleh nggak nanti kalau di sana ketemuan gitu. Oke. Mana lihat dong cincinnya. Ini cincinnya. Yang mana tuh? Yang tiga ini loh. Yang... Jadi... Oke. Jadi ada tiga nih. Katanya. Dia itu. Tandanya ini adalah Kak Lea, Jasmine, dan Mama Rilin. Jadi dia bukan cuma sayang sama aku. Tapi juga sayang sama anak-anakku. Manisya tau ini. Seorang kayak ini loh. Eh asli. Sumpah ini nggak kepikiran sama sekali. Nggak tahu kenapa begini bukannya. Bukannya artinya nggak jadi diri sendiri. Tapi... Aku tuh orangnya ekspresif. Lebih yang kalau apa yang aku lagi rasain. Ya udah. Aku happy sama ini kok gitu. Ya udah. Aku lakuin aja. Dan aku nggak mau nutup-nutupin gitu. Jadi... Apalagi di depan karir ini. Jadi... Ya udah. Terus dia sempat nanya gini. Emang kamu pernah kayak gini ya? Atau kamu berubah? Atau kamu nggak kayak gini? Aduh. Pertanyaan-pertanyaan itu kan pasti banyak juga dia. Atau kamu ngetritingin. Nggak, nggak. Udah. Intinya sekarang adalah aku happy sama kamu. Dan ini aku ngelakuin. Semuanya tuh tulus. Aku nggak berdasarkan apa-apa gitu. Nah yang pas balik lagi ke Nihi. Ketemu deh pas kalau gitu. Terus aku kayak undang dia. Untuk ya makan malam yuk. Gitu. Tapi bajunya putih. Boleh nggak? Oh, oke. Sedangkan dia bilang. Enggak aku mau pakai yang warna ini putih nanti aja. Dibilang gitu. Di pantai. Kan kesel ya? Iya makanya sia-sia nggak? Paham, paham. Soalnya kita temennya putih. Pantai siap. Pantai siap. Suruh malam-malam. Oke. Suruh malam-malam. Suruh malam-malam. Dia mau pakai baju warna apa? Ada warna-warni gitu. Oke. Ya kakak Riri itu emang orangnya terorganisasi. Iya. Dia tahu sedetail. Plain-plain yang dia mau pakai baju. Sebaju-bajunya. Seasetulis-asetulisnya. Oke, next. Ya udah. Akhirnya. Apa namanya. Bikin skenario sama tim sana. Oh. Oke. Ada timnya di sana. Iya. Sebenarnya minta tolong bantuan aja sih sama Mbak. Oh tim dari Pantai. Oke. Sama Mbak Nina. Mbak Nina saya mau purpose Riri Naikawati. Dia langsung tahu nggak apa. Tidak mau. 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 Oke. Aku siap bantu. Apa yang mesti kita lakuin. H minus berapa itu? H minus 3 atau 2. Tapi nyari cincinnya H minus 1. Kayak bikin sandi. Waktu cerita di Roro Jogoram. Besok harus jadi. Atau besok harus apa. Dalam waktu 3 jam hari itu harus ada. Ya kenapa? Karena besoknya aku udah berangkat. Oke. Dan aku harus bawa. Oke. Gitu. Oh my God. Wow. Jadi yaudah. Bener-bener expres. Terus kayak Tuhan kasih jalan. Yaudah. Lakuin. Nah setelah itu. Kenapa mutusin. Kenapa yakin. Kenapa yakin. Kenapa yakin. Aku pas dekat sama Ririn. Ternyata apa yang dibilang sama temen-temen itu benar. Dia baik sekali Humoris Dan ternyata humoris Aku pikir orangnya kaku Konyol-konyolnya sama Konyol lah kok kayak udahlah Udah, ntar deh, ntar deh kalian tau deh pokoknya Ririn Nekawati tuh super Kalo temen-temen kita di Youtube sama Instagram kita pada tau kok Ririn itu orangnya Seperti apa, seru Konyol, yes Nah itu, terus udah gitu ngomongin konsep atau pemikiran tentang kehidupan atau kerjaan Atau mungkin kita, kan kadang-kadang kalo orang kita tuh tipe nya di kedekatan sama itu Nggak cuma ngomongin tentang kita Misalnya ngomongin apa, apa-apa gitu, oh kimia, kok sama Banyak banget kesama Ini nggak cuma disama-samain karena lagi PDKT aja, enggak Tapi bener-bener sama Pasti ada kemistri-kemistri itu ya kan Dan yang lucunya selain pemikiran sama Ternyata nama sekolah saat kita SMA itu juga sama Dia anak Kartika, aku anak Kartika SMA aku Kartika Dia SMA Kartika Jangan di Jakarta Jangan di Jakarta SMA Kartika di Balikpapan Dan tahunnya sama ya mereka Dan kita akhirnya tau nya sama, cuma beda bulan doang Dia bulan 4, aku bulan 11 Itu sih, May sejak tau gak ceritain dia waktu pas nama sekolah kita sama Iya, kan dia lagi nyetir gitu, oh iya gitu Aku bilang, oh kamu dulu SMA nya gimana emangnya SMA Kartika, gimana? Gimana? Gimana gimana? Gimana gimana? Bentar bentar Gimana gimana? Gimana gimana? Gimana gimana? Kartika? SMA aku Kartika di situ Gimana? 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 SMA! SMA! Gimana? SMA! Aku juga kayak Makartika di Balikpapan Aku gituin Mas, kok bisa sama? Iya kan Itu kan, ya aku jadi nyambung Maksudnya walaupun kita beda sekolah di Jakarta Di Balikpapan Iya Tapi menurutku itu kok bisa begitu Sekolah lain kan banyak deh Iya Kenapa kita berdua bisa nyambung Dan sering banget nih kita berdua Kalo ngobrol tuh suka Menyebut kata atau kalimat barengan Atau sama Atau, ya kok kamu udah ngomong gitu Aku tadi mau ngomong gitu ya Gitu-gitu Ya itu mungkin disebut juga chemistry ya Iya, mungkin chemistry Dan ternyata chemistry kita tuh Cepet banget Yes Makanya mungkin orang ngira Ya aku baru dapet cepet Maksudnya gini loh Orang-orang melihat nih Maaf ya aku potong sayang Kayak orang-orang tuh melihatnya gini Kilat banget sih Ada apaan sih kok Baru deket langsung gini-gini Karena kalo dia bilang Dia pengennya Kita Bilang juga apa? Dia pengennya kita Pacaran tuh setelah menikah Gitu Maksudnya Jadi saling kenal Gitu-gitu kan Nah kalo Kalo Aku Aku nyigutin dia kan Maksudnya Tapi juga tetep balik lagi Aku nya juga Memang mau atau engga Gitu kan Ya kan Kamu selalu tanya gitu Kamunya sendiri mau atau engga sih Sebenarnya Gitu-gitu Nah cuman balik lagi Aku pikir Kenapa kalo seandainya Gak ada salahnya juga Kalo Segala sesuatunya itu Sambil mengenal Sambil menjalan Apalagi kan Menurut mereka udah gak muda lagi Ya kan Nah itu Itu juga salah satu pertimbangan Juga Jadi kan kita bukan anak kecil lagi SMA Iya Cuman pacaran dulu Satu sisi lagi Aku pikirannya gini Mungkin ada orang yang Sangat menikmati pacaran Sangat menikmati yang namanya Proses pendekatan Dan bisa pendekatan bisa lama Setahun, dua tahun, lima tahun Bahkan mungkin ada yang lebih dari itu Nah Kalo aku tuh gak disitu Aku gini Kalo aku hati Yakin Kenapa gak langsung iya aja Yakin nih sama orang ini Yakin kita bisa membawa orang ini Sesuai dengan apa Sesuai dengan apa Sesuai dengan Apa yang ada di Keinginan kita Nanti hidupnya sama-sama Dan Ya kalo ada masalah-masalah kecil Itu wajar gitu Tapi Orang ini Yakin kita bisa bahagia sama-sama Intinya itu Kalo kita udah yakin Udah Kita siap bahagia Itu dia Ini dia Siap bahagia Jadi Kalo buat aku Ngapain aku wasting time Pertama Kita Punya Kerjaan masing-masing Jadi Terus Apa namanya Bukannya masalah perhitungan ya Kita Cari uang Kerja di luar Terus Abis itu dapet uang Dan kita Abisin cuma buat main-main Sayang banget gitu Bukan kumurnya lagi Bukan kumurnya lagi Nah aku pengennya Ketika aku kerja Dapet uang Aku kasih buat orang yang memang Yang sudah menjadi tanggung jawab aku Istri Anak Aku pengennya gitu Jadi Kepuasan batinnya tuh Terbayar gitu Capeknya Kerja tuh Ngeliat anak-anak happy tuh Suka banget Aku itu Jadi Juli Dekat Juli Agustus September Oktober November 5 bulan Tanggal Juli itu Juli sebelumnya Baru Masanya baru Baru Kelai Car-car lagi Car-car Iya Itu Makan malem Makan pertama aja tuh Kakunya minta ampun Setelah dari Kayak kate bu kering Dari Juli Dari Juli Juli kan Agustus ya Agustus ya Berarti sebulanan dia Ceret-ceretnya Baru bisa Baru bisa Iya kita ketemu juga yang lama 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 Jadi bukan juga yang kilat dan gimana-gimana Ada prosesnya semuanya Kan yang orang lihat kan Cuma dari luarnya kan Sama satu lagi tanya doang Kalau ini kenapa Kalau aku tanda di Iya iya Pasti aku mau nanya sama kakak Kalaupun udah aku tanya di belakang kan Berdua Cuma aku tanya ya Kenapa Kok bisa memilih Yes Bisa memilih atau Menjawab Oh Aku gak tahu Pokoknya Membuka dulu kali Oke Kan awalnya kan kamu juga gak mau pacaran saat itu Iya Iya Kalau udah deket Oke aku langsung tanya Basicnya aja Tiba-tiba udah ada langsung ini Dan kenapa dia Ada apa Apa yang membuat kamu langsung Kayak Uh Oke Aku mau Hmm Karena gini Aku tuh memang agak-agak Peaky Iya Iya itu Iya Terus susah kan Begitu sama orang Iya Kalau satu umpamanya udah muling gak nyambung Pasti udah Aku gak mau Ya Lebih baik Kita berteman aja gak usah terlalu yang gimana-gimana Karena Ngobrol aja itu udah gak nyambung Apa yang kayak gitu kan Gimana Punya Punya Apa Satu kepikiran yang Yang serius Atau Kayaknya Udah gak usah Ya Nah Dia itu adalah Pada saat itu Menurut aku Salah satu kegigihannya dia juga Untuk bisa deket sama aku tuh bisa diperhatiin atau diperhitungkan Karena apa Dia intens Hmm Dan aku gak merasa terganggu anehnya Oke Biasanya Kalau udah mulai ada gengges Iya Mohon banget Bukan sombong nih Iya langsung di blok Kamu tahu aku mana Ya saya tahu Udah di blok, udah gitu kalau misalnya ditapun dia cuekin Iya Iya Akhirnya aku juga pernah dicue Oh iya Oh iya Iya Jadi Jadi Aku ngerasa gak keganggu gitu Oke Padahal obrolan kita itu ringan banget gitu Dan Dan Dia seneng aja gitu Kayak Abis ngelihat DM kerjaan atau temen yang lain Terus dia tiba-tiba oh iya gimana Dan dia kan main motor Aku juga dulu suka motor Jadi kayak Nyambung aja Nah orang-orang kan gak pernah tahu Dulunya aku seperti apa Dan aku bisa ngobrolin sesuatu yang belum Yang gak pernah aku obrolin lagi saat ini Gitu loh Jadi banyak hal banget ternyata yang bisa kita omongin Dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang menurut kita prinsip Dan Aku nyaman sama hubungan itu Dalam artinya bukan hubungan pacaran ya Tapi Hubungan cara kita komunikasi awalnya gitu Ya itu awalnya bikin Aku ngerasa Kok dia menyenangkan ya Kok dia bisa nyambung diajak beberapa aja gitu Kayaknya kalo sampe Kedepannya Maksudnya Punya hubungan serius nih Dia bisa Jadi temen cerita yang Baik Atau gak jadi temen Apa? Pendengar yang baik Buat aku juga Karena menurut aku Hubungan itu Bukan hanya kita bisa Kita juga perlu orang yang bisa ngedengerin kita ngobrol Jadi kayak harus dua arah juga Ya aku ngobrol apa Dia juga bisa ngobrol apapun Jadi dua arah Jangan cuma satu arah Jangan cuma mau didengerin Tapi kamu gak mau dengerin Nah ya kayak gitu Nah aku bisa ngedapetin gitu Dari Ibnu Nah dari situ aku ngerasa Oke Kayaknya Salah satu poin itu bisa bikin aku Memutuskan bisa deket sama dia Sampai akhirnya dia bilang Kayaknya aku suka sama kamu Ya oke Kayak gitu Tapi buat aku gini Kita berdua tuh ya Yang lucunya pas lagi PDKT Setelah punya nomor telepon ya Pertama kali telepon tuh Langsung kayak izin Boleh gak aku telepon kamu Oke Dan itu kebawa sampai sekarang Aku setiap mohon telepon Atau Ririn mohon telepon aku Terus Kita gak pernah langsung telepon Kita gak pernah langsung telepon Jadi kayak izin Kamu sibuk gak? Kan takutnya kita tahu nih Ririn tahu kerjaan aku Dunia kerjaan aku seperti apa Aku juga tahu Sampai sekarang aku pun Sama suami aku seperti ini Nah itu bagus Kamu lagi sibuk gak? Iya Aku boleh telepon Iya Karena kita kan gak pernah tahu Pas dia lagi ngadepin masalah apa Atau dia lagi Atau dia gak bisa ngomong Iya enak Iya Aku sama suami aku mesti gitu Kalau mau chat dia Mau telepon dia Saya lagi apa? Aku telepon ya Iya Dan itu buat aku kan Itu sama aja respect kan Iya Nah respect itu hadir Ketika kita bisa menghargai orang lain Jadi penghargaan itu Akan balik lagi ke kita Makanya buat Buat aku Ketika aku bisa Aku pengen banget menghargai Hubungan ini Dan menghargai ririn gitu loh Karena Buat aku Gini Ketika aku bisa menghargai orang itu Pasti karena orang itu baik Tapi kalau orang itu gak bisa Apa Aku gak menghargai dia Pasti ada yang salah sama orang itu Gitu loh Jadi apa yang Kita lakuin ke orang Kita berharap Seperti itu yang berlaku Betul Nah aku gitu kan Nah balik lagi Kalau misalnya gini Ada orang Kok dia kok gak Gak ini banget sih sama gue Kok gak asik banget Kok gue gak pernah diajak Harusnya tuh jangan pernahnya gitu Tanya dalam diri sendiri Ada apa ya sama gue Kok gue gak pernah diajak Atau gak pernah Gak pernah diajak ngobrol lagi Atau di grup Atau gimana gitu Kok gue gak diundang ya di grup Itu kan harusnya nanyanya diri sendiri Mungkin ada yang salah dengan dirinya gitu Balik lagi seperti itu Lagi lebih contekan pertanyaannya Iya nextnya Dan kita itu Sampai sejauh ini Dan mudah-mudahan kedepannya Kita harus tetap respect sama Hal-hal seperti itu Aku sama ririn Jadi nah Dan Kita kayak Menghormati Ruang Kita memberikan sedikit ruang Kecil Yang namanya privacy Gitu Apa-apa Dan itu bukan hanya Hubungan kita berdua aja Tapi aku ngeliat Ibnu sangat menghargai masa lalu aku Nah Itu penting Dan itu juga kebalikannya Iya Dia sangat menghargai masa lalu aku Kita semua punya cerita Dan Itu udah gak bisa dirubah Gitu juga dia Gitu Dan Dia tau banget Dia tidak pernah akan Kayak Kayak apa ya Kayak menghakimi Atau gak Mempermasalahkan Mempermasalahkan itu Dan Yaudah Aku kenal kamu sekarang Gitu Dengan masa lalu kamu seperti itu Dan Ya Aku rasa dia bisa terima Itu gitu Dan Dan dia sangat menghargai itu Nah itu menurut aku Gak gampang Karena balik lagi Aku selalu bilang sama orang-orang Nekat Nekat Salah satunya adalah Orang yang ngedeketin aku Itu memang harus nekat Nekat dengan Semua cerita yang pernah aku jalanin Gitu Karena gak gampang jadi aku Aku punya dua anak Dengan dua pernikahan sebelumnya Jadi Orang yang Yang mau punya hubungan serius sama aku Harus nekat dulu nih Bisa gak terima itu semua Kalau dia bisa terima itu Mungkin baru dia bisa terima akunya Belum tentu loh deh Ada orang yang suka sama aku Tapi belum tentu bisa nerima Segala sesuatu yang ada di belakang Paham Itu dia Ya Itulah yang bikin saya jatuh cinta sama orang Ya gitu deh Ya kan Maksudnya dia punya Punya pola pikir Atau Apa namanya Dia prinsipnya kuat Prinsipnya Kuat Terus juga Aku respect sama itu Karena gini Yang tadi Riri bilang Setiap orang pasti punya masalahnya Masing-masing gitu Dan Kita gak bisa merubah itu Yang kita bisa merubah adalah Yuk kita duduk bareng Kita mau kemana nih tujuannya Jadi kan mereka berdua Udah berpengalaman Udah pernah gagal Pasti Pengen yang terbaik ke depannya Dan Kalo ngeliat masa lalu Mau ngeliat masa lalu terus Mau sampe kapan Emangnya kita hidup ke belakang Ternyata pasti hidup ke depan Kayak pinter banget Jadi aku percaya sih Kalo kita mau berubah lebih baik Kalo kita ngedapetin pasangan pun juga sama Tujuannya Ya udah jalanin aja Yang penting yakin Yang penting yakin Kalo ada yang gak suka wajar Wajar banget Ada yang gak suka wajar Itu tandanya Hatinya gak bisa menerima orang yang bahagia Kalo orang bahagia Harusnya kita ikut bahagia Orang sedih kita ikut Prihatin gitu kan Bukan berarti kita Aku menurut aku ya Pandangan aku Kaka Aririn sama Kak Ipno Mereka posting di Instagram Itu pasti ada masalah Kenapa mereka posting gitu kan Ada sebabnya Bukan berarti memamerkan juga Tentang kebahagiaan mereka Atau ada yang sedih Karena mereka berpacaran Intinya Mereka pengen Berbagi Dan pengen ngeliatin Kalo mereka berdua Udah punya komitmen Jadi Biar Tolong jangan diganggu ya Komitmen kita serius Komitmen kita besar Jadi Kita punya tujuan Jadi Menurut Dede Dan aku setuju Tapi kalo aku pribadi adalah Dari dulu Aku tidak pernah Memberikan segala sesuatu yang menyedihkan Aku juga Karena Ini prinsip Simpanlah sedihmu untuk diri kamu sendiri Sebarkan kebahagiaan kamu buat orang lain Kenapa Hopefully yang ngeliat juga ikut happy Tapi ngaruh loh itu beneran Itu Hopefully gitu Karena gini Sorry aku potong Aku ada quote dari Nelson Mandela Aku pernah baca Jadi gini Ketika kamera mengarahkan ke diri kamu Sebarkanlah sebanyak-banyaknya kebaikan yang kamu punya Ya Jadi gitu Nah ini kan kayak gini Sekarang kamera Dan kita mau dibilang Apa itu artis atau influencer Atau apa kita punya followers Atau kita ditonton sama banyak orang Ya itu gunanya kita Untuk menyebarkan kebaikan Ya betul Aku pengennya gitu Daripada menyebarkan sesuatu yang lain Ya lain Lagi kesel Lagi sedih Gak usah Masuk kalo aku pribadi aku gak mau kayak begitu Tapi balik lagi Semuanya itu adalah pilihan Kalo aku milihnya adalah seperti itu Dan ternyata Ya Dan ternyata followers aku tuh banyak banget yang senang Ya kayak Umpamanya nih Ada cerita Dia udah lama banget sama suaminya Gak ngerasain jatuh cintanya tuh udah lama Kangen-kangennya gimana Dengan baca captionnya Ibnu Dengan Kalian pengen tangan Langsung Pada foto yang dibikin Maksud aku tuh Berarti itu adalah Apa mereka bisa nyampe Kebahagiaan kita tuh nyampe ke mereka Nah aku tuh seneng banget dengan hal-hal yang kayak gitu 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 loh Karena selama ini aku gak pernah ngasih-ngasih kesedihan aku di sosial media gitu Bukan berarti aku gak pernah sedih loh Ya ini balik lagi Segala sesuatu yang dilihat di sosial media itu hanyalah 40% dari kehidupan kita Karena 60% itu biar kita aja yang tahu Sama, kita tuh sama kalian tuh sama Kehidupan kita tuh seperti orang biasa juga Ada masalah Ada sedih Ada sedih Ada marah Kesel Iya sama aja Cuma pilihannya adalah Apa yang mau di-share Apa yang tidak Jadi kalo aku lebih memilih itu Nah sama satu lagi Apa Mau milih bahagia atau milih gak bahagia Kan pasti semuanya pengennya bahagia Bahagia Nah carilah kebahagiaan versi kalian masing-masing Oke Terakhir ya sekali lagi nanya Aku kan udah liat nih Aku udah berikan ini Anaknya 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 Ke Kayak No Yaya Lekam banget Seneng banget main sama Kayak No Alhamdulillah Jasmine juga Nah aku pengen nanya Anak kamu udah ketemu Alhamdulillah Belum Belum Anak aku itu Ula 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 Hai Ula Dia Nama aslinya Muhammad Dovin Maula Jamil Teman sekolahnya Manggilnya Dovin Aku Manggilnya Ula Lebih simple aja gitu Dia suka bola Dia lagi suka fokus Apa Sepak bolanya Terus Lagi kegiatan belajar Terus Suatu saat pasti aku kenalin Oke Tadi lucu Yaya juga nanyain Kata Allah lagi apa Oh oke Gitu Oke Dan kita berdua sangat menghargai Privacy Sangat menghargai pilihan anak-anak Jadi Iya Gak pernah kita mau memaksain Gak pernah memaksain Gitu Yang penting mereka semuanya nyaman Apapun yang mereka mau Dan Dan Aku yakin gini Jadi Meskipun Apa Anak-anak kita sekarang masih kecil Kita punya niat baik Suatu saat Pasti ketika anak kita besar Mereka pasti akan tahu Ternyata Kita punya niat yang baik Iya Gak ada yang namanya bekas orang tua Gitu Aku biar bagaimanapun juga Aku adalah ayahnya dari Ula Dan sekarang aku mencoba Dengan kehidupan yang baru Dan Sampai kapan pun Aku akan tetap Kau akan jadi ayahnya Dan kau harus bertanggung jawab Terhadap anaknya Betul Betul Oke Makasih Makasih Semuanya Eh jangan lupa Like, subscribe, dan komen